Intro Selamat pagi, siang, sore Hari ini jalan-jalan ke Boyolali Siang ini saya berada di Seloboyolali dan mau ketemu Pimpinan pelaku seni dari Turonggo Seto Seperti apa Turonggo Seto dan kisahnya bagaimana ceritanya Kita langsung saja ketemu dengan Pak Harmin Assalamualaikum Pak Harmin Kita ngobrol-ngobrol ya Pak Pak Harmin keluar sebelah Merikumawan Pak Harmin ini Sebagai apa Pak Tengene Turonggo Seto ini Nama saya Suharmin Saya sebagai ketua kelompok seni Turonggo Seto Mardutomo Dugosalam Desa Samiran Kecamatan Selok Turonggo Seto berdiri Sudah lama sekali Yaitu mulai tahun 1956 Itu yang mendirikan sanggar kakek saya namanya Ki Karyomejo Lalu Ki Karyomejo Tahun 1964 meninggal Akhirnya digantikan oleh ayah saya Bernama Iman Asho Dan bapak saya sudah tidak mampu Dari tahun 1964 sampai tahun 1985 Itu sudah tidak mampu karena sudah tua Akhirnya mulai tahun 1985 Digantikan oleh saya Saya anaknya Dan Itu atas pilihan anggota Jadi Sanggar ini Berdiri secara organisasi Jadi tidak Tidak berdiri sendiri Lalu Perkembangan Turonggo Seto Itu Sebetulnya dari Dulu itu Setelah Sejak ketuanya itu Kakek saya itu Sudah berjalan dengan baik dan lancar Tapi berkembang lebih Maju itu Mulai tahun 90 Itu pada waktu itu Kesenian Turonggo Seto Itu namanya Tariannya Campur Bawur Itu Mulai tahun 90 Lalu Terus ganti kreasi baru Namanya Berindirungan Lalu Ada tarian Wiringan Wiringan itu Dikerjakan Secara Kebersamaan Yaitu tariannya Tarian Dalam bentuk Pewayangan Itu Tariannya Kiprah Kiprah Wayang Dan setelah Wiringan Berkembang Yaitu Mulai tahun 95 Kami Menggarap tarian lagi Yaitu Tari Soreng Jadi Sanggarnya Kami Turonggo Seto Tapi Menguasai Tarian Beberapa Tarian Yaitu ada Campur Bawur Berindirungan Wiringan Soreng Lalu Reok Reok Ponorogo Kami Kami Walaupun Orang Boyolali Juga Mengembangkan Tarian Reok Ponorogo Itu kami Poles Dan kami Garap Dengan isi Surakarta Itu Mulai tahun 95 Sampai sekarang Dan Membentuk Tarian Kriasi Baru Lagi Yaitu Tarian Kuda Lumpeng Banyulan Kuda Lumpeng Banyulan Itu Pakaiannya Cuma Sejarahnya Pakai Brangkon Pakai Rumpi Dan Kuda Kepang Itu Pada Tahun 2000 Itu Perkembangannya Sangat Pesat Dan Maju Itu Yang kami Kembangkan Yaitu Tarik Kuda Lumpeng Banyulan Setelah itu Kami juga Membentuk Tarian Klasik Baru Lagi Yaitu Tarian Turonggo Kencono Turonggo Kencono Itu Hampir Sama Dengan Kuda Lumpeng Banyulan Tapi Kami Garap Dengan Musik Sudah Yang Modern Jadi Sebetulnya Musiknya Musik Klasik Tapi Kami Garap Dengan Alat Musik Yang Modern Kalau Dulu Itu Cuma Pakai Bende Sama Gong Kempol Tapi Mulai Tahun 2000 Itu Kami Sudah Menggunakan Balungan Saron Dram Oke Kami Kami Garap Dengan Musik Yang Baru Setelah Itu Kami Mulai Tahun 2005 Itu Juga Membentuk Tarian Kasi Baru Lagi Yaitu Yang Namanya Turonggo Seto Itu Berkembang Sampai Sekarang Ini Yang Gencar-gencarnya Hidup Dan Menjadi Ikon Tari Rakyat Boyolali Yaitu Turonggo Seto Tersebut Karena Turonggo Seto Itu Sangat Berkembang Baik Di Boyolali Yaitu Tahun 2007 Mewakili Provinsi Jawa Tengah Ikut Festival Di Taman Mini Itu Dapat Juara Nasional Yang Turonggo Seto Lalu Juga Mewakili Provinsi Jawa Tengah Yaitu Tahun 2010 Yaitu Juga Mengikuti Festival Di Taman Mini Mendapat Juara Nasional Se-Indonesia Juara Satu Jadi Turonggo Seto Tontonan Tapi Menjadi Tuntunan Masyarakat Boyolali Dan Menggebrak Pada Tahun 2010 Ikut Festival Di Taman Mini Dapat Juara Umum Se-Indonesia Dan Turonggo Seto Ini Sangat Dikagumi Oleh Seniman Seniman Se-Jawa Tengah Yaitu Khususnya Di Kabupaten Boyolali Dulu Budaya Yang ada Di Boyolali Itu Tahun 2000 Itu Sudah Punah Tetapi Muncul Semua Warga Warga Hampir Tiap Kampung Itu Mendirikan Kelompok-kelompok Seni Yaitu Mulai Tahun 2005 Karena Mulai Tahun 2005 Tersebut Turonggo Seto Mempunyai Masa Kejayaan Kejayaan Dan Pernah Diundang Pintas Ke Dalam Daerah Sampai Keluar Daerah Yaitu Misalnya Ke Provinsi Ke DIY Yogyakarta Ke Solo Itu Hampir Tiap Hari Satu Bulan Itu Mungkin Liburnya Cuma Dua Hari Sampai Tiga Hari Jadi Turonggo Seto Itu Mulai Bergembang Gencar Dan Dikagumi Oleh Masyarakat Itu Mulai Tahun 2005 Sampai Sekarang Ini Dan Turonggo Seto Dari Zaman Dulu Sampai Sekarang Itu Tetap Jaya Dan Eksis Berkembang Lalu Karena Kami Mengikuti Perkembangan Zaman Mulai Tahun 2010 Sampai Sekarang Turonggo Sanggar Turonggo Seto Juga Membentuk Membuat Tarian Kerasi Baru Bekerja Dengan Seniman Luar Daerah Yaitu Seniman Isi Surakarta Yaitu Kami Juga Membuat Tarian Kerasi Baru Setelah Turonggo Seto Ini Yaitu Tarian Pradurit Nusantara Lalu Juga Membentuk Tarian Kerasi Baru Lagi Topeng Ireng Lalu Setelah Topeng Ireng Membuat Tarian Prajuritan Tomo Pak Membentuk Turonggo Seto Ceritanya Tentang Pak Turonggo Seto Turonggo Seto Ini Asli Tarian Dari Boyolali Khususnya Kecamatan Selomas Turonggo Seto Berasal Dari Katat Turonggo Dan Seto Turonggo Adalah Kuda Seto Adalah Putih Jadi Kedua Makna Kata Sebut Mempunyai Arti Kuda Putih Dan Turonggo Seto Ini Berasal Dari Dukosalam Desa Samiran Kecamatan Seloka Bopatan Boyolali Yang Terletak Di Tengah-tengah Di Antara Dua Gunung Yaitu Di Tengah-tengah Gunung Merapi Dan Merbabu Yang Dengan Udara Yang Sangat Dingin Dan Seduk Tapi Sering Dikagumi Orang Dikarenakan Cuatannya Itu Seduk Dan Turonggo Seto Menceritakan Tentang Nandigi Para Prajurit Pangeran Diponegoro Dengan Tarian Menggambarkan Latihan Perang Yaitu Pada Tahun 1025 Yaitu Para Prajurit Pangeran Diponegoro Melawan Pendajah Belanda Supaya Keluar Dari Wilayah Seloh Ini Akhirnya Turonggo Seto Memperoleh Kemenangan Oke Itu dia Cerita tentang Turonggo Seto Berarti Disini Pak Armin Sebagai Ketua Sanggar Kalau Dulu Biasanya Latihan Setiap Hari Bapak Kalau Latihan Kalau Sanggar Turonggo Seto Ini Karena Banyak Sekali Anak-anak Masih Dalam Taraf Belajar Itu Sepakat Diajakan Latihan Setiap Sabtu Sore Sabtu Sabtu Siang Sampai Malam Sabtu Sampai Malam Minggu Itu Rutin Per Per Sabtu Minggu Itu Dijadakan Latihan Bersama Dikarenakan Masih Yang Penari-penari Itu Masih ada Yang SMP SMA Bahkan Sampai Kuliah Jadi Kalau Sabtu Sore Kebanyakan Pada pulang Akhirnya Kita Berlatih Bersama Kalau Harapannya Untuk Generasi Muda Di Bawelali Dan Sekitarnya Dan Generasi Muda Indonesia Harapan Kedepan Semua Kesenian Tari Rakyat Itu Bisa Berkembang Lestari Dan Tidak Punah Siapa Matun Cukup Jadi Kita Sudah Tahu Sedikit Di Bawelali Di Desa Ini Ada Sanggar Dan Ketua Ketua Kesenian Rakyat Di Seloh Pak Su Harmin Rumahnya Itu Itu Yang saya Tunjuk Kesana Selet Itu Gunung Merbabu Atau Merapi Ia Kira 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 Desanya Ini Asik Sekali Dan Banyak Pohon Tembakau 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 Semua Nah Di Atasnya Gunung Oke Velas Kita Dijinkan Masuk Ke rumahnya Pak Su Harmin Untuk Melihat Bagaimana Di Dalam Dan Apa Aktifitasnya Pak Harmin Ketika Tidak Sedang Menyajikan Keseniannya Oke Ayo Kita Jalan Kita Lihat Ada Apa Aja Disini Ini Kita Di Dapur Ini Dapur Sangat Sejuk Udaranya Sejuk Penghangatnya Nongkrong Disini Sambil Makan Telo Telo Semat Telo Enak Terus Di belakang Sapi Di belakang Juga Ada Sapi Ayo Kita Lihat Halo Siapa Namanya Tuh Dia Tuh Wih Sapinya Cantik Cantik Ada yang Mau Tuh Sapinya Tuh Apa Jamur Jamur Gak Ada Men Siapa Yang Cari Jamur Pusat Lu Ayo Halo Sapi Jadi Pak Harmen Ini Selain Berkesenian Dia Juga Memerah Sapi Karena Kalian Pasti Tau Ya Boy Wali Terkenal Dengan Susu Sapi Halo Siapa Namamu Susu Sapi Halo Friend Dia Senang Sama Aku Oh Kamu Mencium Bau Girasuaras Ya Bau Girasuaras Ternyata Dicintai Sama Sapi Loh Velas Kalian Tidak Percaya Mereka Nafas Dengan Baik Sekali Wih Minta Susunya Boleh Minta Susunya Boleh Halo Sapi Kalian Sihat Sihat Jat Ya Ih Rambutnya Lucu Nih Kayak Rambut Temen Saya Nih Mones Krimul Oke Disini Ada Tiga Sapi Besar Besar Semua Dan Disana Juga Anaknya Halo Sapi Eh Siapa Itu Yang Menyain Jamur Gak Ada Disini Jamur Jamurnya Sudah Menjadi Bubur Halo Sapi Kecil Oke Teman Teman Jadi Kita Sudah Masuk Ke Rumah Ya Oke Disinilah Tempat Pak Harmin Bekerja Bekerja Berapa Namanya Memerah Susu Juga Kadang Menanam Juga Ada Merpati Juga Disana Pokoknya Tetap Harus Enjoy Happy Menikmati Hidup Hidup Ini Jangan Lupa Berbagi Dan Tetap Smile Good Jadi Itu Dia Sedikit Informasi Tentang Kesenian Yang Berada Di Boyol Ali Informasinya Cukup Singkat Namanya Kupas Ringkas Seniman Solois Itu Dia Kita Tadi Bertemu Dengan Pak Su Harmin Oke Kita Akan Lanjut Jalan Jalan Lagi Kemanapun Untuk Melihat Potensi Potensi Dan Keberadaan Saudara-saudara Kita Di Indonesia Assalamualaikum Tidak